Oke, bawang putih dan juga bawang merah seperti ini Ayamnya dan juga panggungnya ya Hai semuanya, hai hai Hari ini aku akan berbagi resep dengan kalian semua Caranya bikin atau masak ayam masak tahu Atau biasanya kita bilangnya itu kai man taufu gitu ya Jadi ayam, daging ayam dimasak dengan tahu Oke, bahan-bahan yang udah aku persiapkan disini sangat simpel banget ya Ini tadi satu lembar paha ayam yang frozen itu Dan udah aku keringkan, udah aku cuci, udah aku keringkan Ntar akan aku potong-potong dan bumbuin Dan juga bahan lainnya disini adalah Aku disini udah menyiapkan bawang merah, bawang putih, jahe, dan juga jung atau daun bawang Ini tahu, dua buah tahu ya Tepung maizena yang udah aku larutkan dalam air untuk pengental Gula, gula, tepung maizena, dan juga ini adalah lada bubuk Siau atau kecap asin Lojau, kecap hitam Mayau, minyak wijen Dan juga hoyau, ini hoyaunya Oke, sekarang akan aku kasih tahu step by step cara bumbuinnya juga ya Oke Ini tadi bawang putihnya udah aku geprek ya Dan juga jahe-nya ini tadi udah aku geprek Dan ini bawang merahnya Aku potong menjadi empat Seperti ini Seperti ini ini punya aku motonya begini ya ini terus habis itu enggak usah terlalu tipis-tipis selamat menikmati habis itu kita bumbuin dengan garam habis ini kita goreng ya dan ini tadi daging ayamnya kita motongnya besar-besar seperti ini kita kasih sedikit gula tepung maizena setengah sendok teh lada bubuk secukupnya saja ya kira-kira terus habis ini ini siaunya kita saya menggunakan sekitar satu setengah sendok teh satu sendok dan ini setengah sendok teh oke seperti ini saja kita diamkan sekitar 20 menit sesudah itu kita masak ya oke sekarang kita goreng tahunya dulu oke sekarang kita goreng tahunya ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sudah seperti ini saja tidak usah terlalu matang ya soalnya nanti kita masak lagi oke kita matikan apinya Dan aku taruh sekalian sama panggungnya Oke, ini tadi udah aku panaskan minyak ya Sekarang aku masukkan jahe, bawang putih dan juga bawang merah seperti ini Aku masukkan ayamnya dan juga tanggungnya ya Dan juga 100 ml air Ini hoyau atau saus tiramnya Aku menggunakan sekitar 1 sendok makan seperti ini ya Minyak wijen, aku menggunakan 1 sendok teh Seperti ini Ini adalah lojau atau saus kecap hitamnya ya Aku menggunakan 1,5 sendok teh ya Seperti ini Kita menggunakan api kecil saja Gula secukupnya Dan ini adalah lada bubuk, kita gunakan juga secukupnya Seperti ini Dan kita juga gunakan sedikit garam Secukupnya saja Seperti ini Kita pelan-pelan saja ngaduknya ya Takutnya nanti tanginya rusak Seperti ini Kita masak sekitar 5 menit Oke, ini sudah 5 menit ya Kita icip Enak banget Sekarang kita Masukkan Masukkan Larutan pepung maiziranya untuk pengental Dan waktunya kita masukkan daun bawangnya Oke, siap dihidangkan Matikan api Dan siap dihidangkan Terima kasih